Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Barat mempertanyakan keputusan Dewan Hakim PB Pekan Olahraga Nasional ke-19 terkait permasalahan dua atlet Jawa Barat, Imam Tauhid Rega Nanda dan Tony Mamiri. Keputusan tertangga 18 September yang menganulir surat sebelumnya membuat bingung pihaknya. Kony Jabar meminta semua pihak menghormati dan menaati putusan tertanggal 16 September 2016 yang menyatakan Imam Tauhid Rega Nanda dan Tony Mamiri bisa bermain pada cabang olahraga masing-masing untuk kontingen Jabar. Kony Jabar pun meminta semua pihak mengindahkan keputusan tertanggal 18 September 2016. Ketua Bidang Hukum Kony Jabar Tugiman mengatakan pihaknya sedikit bingung dengan keputusan Dewan Hakim. Pasalnya terdapat surat keputusan tentang satu masalah yang dikeluarkan institusi sama dengan kedudukan sama. Padahal keputusan dari Dewan Hakim sudah final sifatnya. Pada surat tertanggal 16 September 2016 disebutkan, kedua atlet tersebut sudah bisa bermain pada cabang olahraga masing-masing. Namun pada 18 September, keluar lagi surat keputusan Dewan Hakim PB PON yang menganulir surat keputusan sebelumnya. Piatnya pun meminta semua pihak menghormati putusan tersebut dan menaatinya. Konsisten dengan putusan nomor 2 itu, karena apa? Karena keputusan itu bersifat final in binding dan telah memiliki kekuatan tertanggal. Sehingga dalam konteks itu sudah tidak mungkin lagi ada keputusan lain yang sustansinya sama di luar keputusan Dewan Hakim. Sehingga atas dasar keputusan itu, kami mendesak kepada ketua PB PON, termasuk di dalamnya ketua PONI PUSAT, untuk konsisten dan melaksanakan keputusan itu. Jadi tidak ada lagi atlet kita yang secara susah telah diputuskan untuk bermain yang masih ada di Kari Kayasa dan berbagai alasan. Ketua Bidang Hukum KONI Jabar juga akan mendesak Ketua KONI PUSAT serta Ketua Umum PB PON ke-19 tahun 2016 sebagai otoritas tertinggi dalam penyelenggaran PON untuk menaati putusan yang menegaskan kedua atlet bisa bertanding di ajang PON ke-19 atas nama Jabar. Tugiman menambahkan upaya yang dilakukan pihaknya lebih kepada menjaga karir dan prestasi kedua atlet tersebut. Terima kasih telah menonton!